PERSETERUAN HYPE DAN EDOR MIN HIJIN CEO EDOR MIN HIJIN saat ini terlibat dalam perseteruan dengan hype dan inilah semua yang kita ketahui sejauh ini Pada tanggal 22 April, dunia K-pop diguncang ketika dikabarkan bahwa hype telah menjalankan perannya sebagai pemegang saham hype setelah meminta rapat pemegang saham karena perebutan kekuasaan antara hype dan CEO EDOR MIN HIJIN Ada juga rumor bahwa hype telah meminta MIN HIJIN mundur dari perannya sebagai CEO Setelah laporan awal, rincian lebih lanjut tentang masalah ini terungkap dengan laporan bahwa hype telah menemukan bukti bahwa MIN HIJIN mencoba meninggalkan hype dan membawa EDOR bersamanya untuk menjadi entitas terpisah Tidak lama kemudian, outlet berita mengeluarkan tuduhan rinci terhadap MIN HIJIN yang terkait dengan informasi yang diterima hype dalam laporan itu Beberapa tuduhan tersebut antara lain Manajemen internal EDOR MIN HIJIN, wakil CEO A dan B menerima konsultasi eksternal mengenai manajemen EDOR yang membantu mereka menyusun rencana untuk mengambil alihak pengelolaan dari hype MIN HIJIN dan wakil CEO A dan B membocorkan informasi kepada penasehat investasi asing perusahaan ekuitas swasta, analis perusahaan sekuritas dan konsultan termasuk informasi kontrak yang ditandatangani antara EDOR dan hype Tuduhan bahwa mereka diam-diam mencoba memanipulasi opini publik terhadap artis hype secara negatif untuk menimbulkan kesan buruk bagi hype Informasi pribadi artis bocor termasuk foto dan media para trainee sebelum debut serta informasi kesehatan pribadi Mengenai satu-satunya artis EDOR, New Jeans, dilaporkan bahwa mereka digunakan untuk membantu MIN HIJIN mendapatkan pengaruh atas hype untuk melepaskan ekuitas di perusahaan Market Insight, Han Kyung News, melaporkan klaim bahwa MIN HIJIN berencana memanfaatkan hubungannya dengan New Jeans untuk memaksa hype menyerah pada tuntutannya Outlet Media Dispatch kemudian merilis rincian lebih lanjut tentang dugaan kudeta membenarkan banyak laporan sebelumnya tentang MIN HIJIN yang ingin menjadikan EDOR otonom aksesnya terhadap informasi sensitif dan bukti-bukti yang memberatkan termasuk melakukan pelecehan terhadap karyawan Setelah semua kontroversi, MIN HIJIN membuat pernyataan pertamanya di mana dia menyebutkan salah satu alasan dibalik perseteruannya dengan hype adalah girl group Believe Lab Elite yang diduga mencipla konsep New Jeans Peniruan Elite terhadap New Jeans tidak dilakukan oleh Believe Lab saja sebagai label tetapi juga menjadi perhatian hype Sebagai perusahaan kpop terkemuka, hype telah dibutakan oleh keuntungan dan menyalin konten budaya yang sukses tanpa ragu-ragu Alih-alih menunjukkan sesuatu yang baru mereka hanya memproduksi hal-hal yang dangkal EDOR tidak pernah mengizinkan siapapun baik itu hype Believe Lab atau label lainnya untuk menyalin peluaran New Jeans Menyusul pernyataan Elite, MIN HIJIN merilis pernyataan lengkap mengenai perseteluan EDOR dan hype dan pernyataan sebelumnya Dalam laporan tersebut, MIN HIJIN mengklaim pernyataannya dibuat untuk melindungi New Jeans dan perkembangan industri musik dan budaya negara kita yang sehat Salah satu label di bawah hype Believe Lab mendebutkan Elite, girl group beranggota kelima orang pada Maret 2024 Setelah foto teaser Elite dirilis ada reaksi yang meledak-ledak di dunia maya Dengan orang-orang yang mengira itu New Jeans gaya rambut dan riasan Elite pakaian koreografi, foto, video, acara publik, dan lain-lain telah meniru New Jeans Ada ulasan yang mengklaim bahwa Elite adalah gaya MIN HIJIN tipe MIN HIJIN dan bahkan subtype New Jeans Ini bukanlah sesuatu yang membuat mereka tidak malu kata MIN HIJIN Hype dilaporkan telah memberi MIN HIJIN waktu hingga 23 April untuk menanggapi permintaannya untuk mengadakan rapat pemegang saham Setelah itu, ada beberapa tindakan MIN HIJIN yang membuat keadaan semakin panas Yang pertama, MIN HIJIN marah setelah grup ID label Hype dijuluki New Jeans versi pria Secara khusus, MIN HIJIN mengungkapkan kemarahannya setelah melihat grup idola pria di bawah hype di bergelar versi pria dari New Jeans MIN HIJIN mengatakan Bahkan, kalau New Jeans versi pria akan dirilis akulah yang akan membuatnya kata MIN HIJIN Pernyataannya dinilai konyol oleh netizen karena satu konsep tidak bisa hanya diklaim oleh satu kelompok saja MIN HIJIN juga dikabarkan sudah menuduh TWS dan Rai Z mencipla New Jeans Menurut Yonhap News, MIN HIJIN diduga mengklaim bahwa grup hype TWS serta Rai Z dari SM Entertainment juga mencipla New Jeans Kami telah diberitahu bahwa dalam satu pertemuan dengan CEO MIN HIJIN dia mengklaim bahwa elite TWS dan Rai Z semuanya meniru New Jeans kata Yonhap News Sementara itu, wawancara MIN HIJIN membuat netizen juga beralih sisi Dalam wawancara itu, MIN HIJIN membantah klaim yang menuduhnya mencoba mencuri hak manajemen dan bahwa dia berencana untuk melepaskan diri dari hype Aku belum pernah bertemu investor manapun yang merebut hak pengelolaan hype di EDOR Aku belum pernah mencoba mencuri hak eksekutif seperti klaim hype Bagaimana aku dapat melakukan hal tersebut dengan 18% ekuitas Karena hype punya 80% ekuitas, tidak mungkin aku mengambil alih hak pengelolaan EDOR juga tidak mungkin meninggalkan hype tanpa persetujuan mereka Sulit untuk memahami kenapa hype mengklaim hal yang mustahil Foto gedung hype setelah hari pertama perseteruan dengan MIN HIJIN EDOR menjadi viral Apa yang dimulai dengan perseteruan hype untuk mengaudit manajemen EDOR Rumor bahwa MIN HIJIN diminta mundur dan kemudian tuduhan bahwa grup hype lain menjiplak New Jeans telah menjadi salah satu topik berita terbesar tahun ini Menyusul pemberitaan hari pertama, seorang netizen membagikan foto gedung hype Tak heran kalau hal itu menarik perhatian para penggemar karena semua lampu utama kantor menyala Ketika foto itu diposting secara online dengan cepat mendapat reaksi paling lucu karena beberapa penggemar berbagi bahwa hype pasti berada dalam mode panik dan mereka ingin ikut serta dalam pertemuan itu Dan yang lain membagikan meme lucu yang berkaitan dengan gedung tersebut Hal yang sangat menarik karena foto itu diambil sekitar pukul 1.30 KST Dan meskipun bukan hal yang aneh kalau gedung ini aktif, tapi tampak sangat terjaga Min Hee Jin juga bahkan diduga menuduh Bang Si Hyuk menirunya untuk BTS Dalam laporan Yon Hap, mereka menjelaskan bahwa ada sumber yang berbicara kepada mereka dan diduga bahwa saat melakukan audit, Min Hee Jin berbicara tentang ketua hype kepada orang luar menambahkan bahwa dia sejauh ini tidak menirunya Secara khusus, artikel itu menyinggung fakta bahwa sejak dia bergabung dengan hype Min Hee Jin memperjelas dalam pernyataan pribadinya bahwa dia mengira BTS menirunya Dalam dokumen lain yang ditemukan selama proses audit sehari sebelumnya dilaporkan bahwa si O Min membuat pernyataan dalam percakapan eksternal mengenai pimpinan Bang Si Hyuk dengan mengatakan, faktanya dia menyalin dari aku dan sampai sejauh ini Di industri diketahui bahwa si O Min sering melontarkan komentar pribadi tentang BTS yang meniru dirinya bergabung dengan hype, kutipan dari Yeon Hyuk menyinggung komentar Min Hee Jin Di tengah kekacauan yang terjadi yang dihadapi hype saat ini diakibatkan perseturuannya dengan CEO Edo Min Hee Jin CEO hype Park Ji Won telah menyampaikan pidato di seluruh perusahaan Dia berbicara kepada semua pekerja hype dalam alamatnya yang kemudian diposting di Blind, forum anonim tapi terverifikasi untuk pekerja kontoran Seorang pekerja hype yang terverifikasi membagikan itu Dia pertama-tama berbicara kepada staff mengklaim bahwa klaim yang dibuat terhadap perusahaan tersebut tidak benar Dia juga memberikan pembicaraan khusus kepada staff Edo dan Believe Lab yang merupakan inti permasalahan ini Kepada staff Edo, perusahaan sangat menyadari bahwa kalian telah bekerja keras dalam peran kalian masing-masing Oleh karena itu menurut kami, anda lah yang paling khawatir dengan keseluruhan kasus ini Mohon jangan khawatir dan terus lakukan yang terbaik Seperti yang kamu lakukan untuk mengembangkan dan kembalinya new jeans Dan hype akan selalu memprioritaskan pelindungan artis dan staff kami Kami juga secara khusus meminta kalian untuk berhati-hati untuk membantu para artis tetap tenang selama masa ini Nanti kami akan membahas arahan masalah dan arahan SDM setelah dipikirkan lebih lanjut Sehingga kamu semua dapat bekerja dengan tenang Kepada staff Believe Lab, kami tahu betul upaya yang telah kalian semua lakukan untuk membantu Elite melakukan debut mereka Meskipun kalian semua akan merasa tidak enak karena berita yang tiba-tiba ini Mohon jangan terpengaruh oleh kebohongan dan kami meminta kalian terus bekerja keras demi kesusahan Elite Kata Pak Jiwon Terakhir, dia berjanji bahwa perusahaan akan tumbuh dari hal ini Sementara itu, Elite melalui Perfect All Kill pertama mereka di tengah perseteruan hype dan adormin hijin Terlepas dari perseteruan tersebut, idola pendatang baru ini telah mencapai Perfect All Kill pertama mereka Dengan lagu debut mereka Magnetic Menjadikan mereka girl group kedua setelah Blackpink yang mencapainya dengan lagu debut Istilah Perfect All Kill pertama kali diciptakan pada tahun 2010 ketika Ayu mencapai nomor 1 di semua tangga musik Korea Dengan lagunya Nagging Perfect All Kill dicapai ketika sebuah lagu mencapai nomor 1 di semua tangga lagu real time harian dan mingguan Korea Sebuah pencapaian yang terkenal sulit Magnetic telah menjadi viral di platform media sosial seperti TikTok Jadi tidak terlalu mengejutkan kalau mereka berhasil mencapai tangga sejarah ini Tapi tetap merupakan pencapaian yang pantas untuk dirayakan Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!